Intro Selamat pagi pemirsa UGTV dimanapun anda berada kita kembali berjumpa dalam siaran langsung Sidang terbuka promosi doktor ilmu psikologi Dan pagi hari ini promovenda kita Siska Sartika akan mempertahankan disertasinya yang berjudul Model Psikologi Perlaku Makan Pada Dewasa Awal dan Implementasinya Dalam Pengembangan Aplikasi Kesehatan Berbasis Artificial Intelligence Dan untuk pembahasannya saya sudah bersama penguji dalam yaitu dokter Indah Mulyani PSI-MPSI Selamat pagi Selamat pagi Ibu Indah Selamat pagi Ibu sudah sarapan Alhamdulillah sudah Alhamdulillah sudah Jadi kan ini kebetulan terkait dengan disertasinya Yaitu pola makan Pola makan pada dewasa awal Sebenarnya kenapa harus sampai dibikin penelitiannya Apakah memang sudah ada perubahan pola makan kita nih manusia saat ini atau seperti apa? Jadi memang perilaku makan ini awalnya kan kita kenal sebagai salah satu perilaku untuk pemenuhan kebutuhan ya gitu untuk bertahan hidup jadi kebutuhan dasar manusia tapi seiring perkembangan zaman seiring berkembangnya saat ini kemajuan teknologi dan lain sebagainya ternyata perilaku makan ini tidak lagi menjadi sesuatu yang dilakukan karena kebutuhan tapi juga atas dasar keinginan Oh lapar mata bu? Ya bisa jadi lapar mata Bisa jadi lapar mata Diabetes Jantung Jadi beberapa penyakit kolonik Oh jadi biasanya manusia sebagai kebutuhan dasar makan tiga kali sehari misalnya begitu Tapi ketika kemajuan teknologi sedikit membuka handphone aja Misalnya kita langsung melihat ada makanan yang sebenarnya itu kalau kita konsumsi itu akan menambah gula darah misalnya Jadi kita begitu melihat itu saja yang seharusnya kita tidak makan akhirnya malah mesen online apalagi dengan online sudah sangat mudah ya Bu ya Sehingga ini kita menjadi kesehatan kita justru menjadi terganggu seperti tadi minimal menjadi obesitas kemudian masuklah penyakit-penyakit berbahaya lainnya Oh itu ya Bu ya, itu yang harus diatur Ya jadi memang dalam perilaku makan itu tadi karena ada kemajuan teknologi sekarang kita sebut saja seperti food blogger gitu ya tampilan-tampilan dalam berbagai media sosial Itu kan banyak memang menampilkan video-video atau gambar-gambar yang memang akhirnya menggugah selera kita untuk kepingin makan gitu Meskipun kadar porsi makan itu sudah tercukupi di dalam tubuh Sudah cukup sebenarnya Tapi karena kepingin ih gitu kayak teman-teman misalkan ih mau pada pesan kopi enggak gitu Oh iya boleh 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 gitu Jantung lah nanti berdegu Gula juga Gula nyala Itu sehingga memang bergeser nih perilaku makan yang akhirnya menarik untuk diteliti dengan beberapa faktor-faktor yang diprediksi bisa mempengaruhi perilaku makan Apa saja Bu kalau dari hasil penelitian? Kalau di dalam penelitian ini yang pertama ada tipe kepribadian agreeableness Agreeableness ini tipe kepribadian dimana individu tuh cenderung untuk setuju, menyetujui, mudah untuk ikut serta Terpengaruh Ya mudah untuk dipengaruhi gitu ya sehingga kalau misalkan lebih gampang ya iya aja kita mau makan apa nih makan ini yuk kita ikut makan ini Ya orangnya lebih cenderung seperti Mudah dipengaruhi kemudian yang kedua tipenya? Yang kedua ada variable self regulation itu adalah kemampuan individu dalam mengelola dirinya atau mengelola mengontrol dirinya Oke masih bisa ya masih bisa mengontrol Nah yang ketiga ini yang memang memiliki peranan paling besar adalah social influence atau pengaruh sosial Nah pengaruh menariknya dalam penelitian ini pengaruhnya itu tidak hanya pengaruh sosial dari teman seperti ayo makan yuk tapi pengaruhnya bisa juga melalui pengaruh informatif dari tampilan-tampilan media sosial yang awalnya kita gak mau makan Tapi karena kita lihat tampilannya ih menarik nih kok jadi lapar jadi pengen nih makanan Jadi pengaruh sosial yang sekarang ini yang menarik dalam penelitian ini adalah pengaruh sosial yang tadi sifatnya informatif yang ada dari beberapa tampilan media sosial Ataupun rekomendasi misalkan kita buka kalau kita buka media sosial kadang kan kita habis lihat makanan nanti biasanya rekomendasi dari tampilan video berikutnya adalah tentang makanan Semakin banyak di handphone kita isinya makanan Semakin banyak itu secara psikologi kita akan ketika kita jatuh pada perilaku yang mudah dipengaruhi Nah itu yang intinya begitu Nah dari hasil penelitian ini apa yang dilakukan dan apa yang bisa diterapkan dari hasil penelitian ini bu? Nah dari hasil penelitian ini tadi satu lagi nih lupa saya sampai variabelnya ada e-health literacy Jadi literasi atau kemampuan individu dalam memahami apa namanya informasi-informasi terkait kesehatan Oh itu benar-benar sudah proteknya sudah Iya jadi harusnya kan kalau individu yang lebih paham tentang bahaya A, B, C secara literasi sudah mampu untuk mencari informasi dan lain sebagainya Mengenai kesehatan yang ada itu akan cenderung untuk menampilkan pola makan atau perilaku makan yang tidak berlebihan Nah dari hasil penelitian ini gitu ya Karena penelitiannya melakukan yang pertama adalah ada uji model gitu ya Pak Biasa model teoretik dalam penelitian psikologi itu menjelaskan sebenarnya perilaku manusia di lapangan gitu Dengan model teoretik yang sudah kita bangun berdasarkan riset-riset sebelumnya Nah ternyata hasilnya perilaku manusia di dalam dunia nyata gitu ya atau di lapangan itu menunjukkan kalau Mereka itu memang cenderung untuk menampilkan perilaku makannya atau mereka makan itu berdasarkan dari Adanya Sosial influence atau pengaruh tadi Itu yang sangat besar gitu Dimana biasanya individu misalkan individu dengan tipe kepribadian yang agreeableness tadi Yang cenderung untuk manut ditambah lagi ada pengaruh informatif dan pengaruh dari teman Cenderung untuk akhirnya menampilkan perilaku makan yang overeating akhirnya gitu Karena hasil riset ini lebih ke arah overeating Jadi perilaku makan yang overeating itu yang melebihi dari batas seharusnya yang dibutuhkan oleh tubuh Misalkan makan bukan karena lapar tapi karena untuk memperbaiki mood gitu Oh Kalau lagi Memang secara psikologi mempengaruhi ya bu ya? Makan tuh ya? Iya Jadi kalau beberapa riset juga nyebutin kalau misalkan kita moodnya lagi Jelek Jelek gitu ya Kita makan yang manis-manis sehingga bisa building up lagi moodnya menjadi Tapi kan ada yang gak mau makan malah Iya Memang ada beberapa yang ketika moodnya jelek justru gak mau gitu ya Tapi kebanyakan riset justru kalau moodnya jelek itu malah ada beberapa risetnya gitu Tapi lebih banyak riset yang menunjukkan kalau perilaku makan tuh memang dipengaruhi mood gitu Jadi kalau hati kita lagi senang lebih banyak lagi berarti Iya bisa jadi lho Bisa jadi Bisa jadi lho Nah keterbaruan dari penelitian ini apa? Bagaimana dia? Keterbaruannya tentunya yang pertama adalah dari perilaku makan itu sendiri memang penelitiannya masih sangat terbatas Kalau saya lihat dari hasil-hasil riset itu jarang sekali yang mengangkat perilaku makan menjadi Apa namanya dalam bidang kajian ilmu psikologi sendiri Nah ini coba diangkat ditambah adanya implementasi kesehatan yang kemudian berbasis artificial intelligence gitu Jadi memang ini akhirnya benar-benar aplikatif sekali dari hasil penelitian ini Tidak hanya model teoritis gitu ya yang ditawarkan yang bisa disajikan bahwa ini loh hasilnya di lapangan Tapi juga berupa solusi dengan menggunakan teknologi informasi gitu Berupa aplikasi kesehatan berbasis artificial intelligence Ya baik Ibu Indah kita langsung saja segera menuju ke auditorium karena sidang terbukanya akan segera dimulai Dan pemirsa UGTV kita segera sama-sama menyaksikan promo Venda kita Siska Sartika Akan mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka promosi dokter ilmu psikologi Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati sidang ujian disertasi terbuka promosi dokter ilmu psikologi Universitas Gunadharma Yang dilaksanakan secara daring segera dimulai Sidang terbuka secara daring ini disiarkan langsung oleh UGTV Yang dapat diakses di channel 31 TV digital atau melalui live streaming di ujtv.go.id dan tv.gunadharma.ac.id Atau dapat juga melalui aplikasi UGTV mobile pada Android dan iOS Yang terhormat Direktur Program Pasca Sarjana Doktor Universitas Gunadharma Profesor Insinyur Busono Surowirjo PSD Kami persilakan untuk memulai sidang ujian disertasi terbuka Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim Sidang ujian disertasi terbuka pada hari ini Rabu tanggal 27 September 2023 Saya nyatakan dibuka Dalam sidang ujian ini Promo Venda Siskasartika Akan mempertahankan disertasinya yang berjudul Model Psikologi Perilaku Makan pada Dewasa Awal Dan implementasinya dalam pengembangan aplikasi kesehatan berbasis Artificial Intelligence Susunan Dewan Penguji adalah sebaik berikut Promotor Profesor Dr. Nur Rohman Hajam, SU Kopromotor Dr. Dr. Matrisya Hermita, MSI, MI, Kom Sebaik penguji luar Herlina Siwiwidiana, SPSI, MA, PhD Dan sebaik penguji dalam Pertama adalah Profesor Dr. I.S. Markianti, SMM Kedua, Profesor Suryati, HS, SSI, MMSI Ketiga, Profesor Busono, Surawirjo Keempat, Profesor Jamaluddin Ancok, PhD Kelima, Profesor Dr. DRA, Siti Marliah Tambunan Enam, Dr. Indah Mulyani, SPSI, MSI Tujuh, Dr. Rudi J. Suhatril, SKOM, MSI Delapan, Dr. Dian Kemala Putri, STP, MT Sembilan, Dr. Dr. Matrisya Hermita, SSI, MI, Kom Sebagai Kopromotor Kepada Saudara Promotor Saya persilahkan untuk memimpin pelaksanaan Ujian Sudiang Sudiang Ujian Distret Terbuka Promosi Doktor ini Dalam waktu sekitar satu jam Saya mengucapkan terima kasih Atas kepercayaan yang telah diberikan Untuk memimpin sidang ujian Disertasi Promosi Doktor ini Saya mulai dengan membacakan Pertanggungan jawab akademik Saudara Promofonda Pertanggungan jawab akademik Bersama ini kami sampaikan Pertanggung jawaban akademik Saudara Siska Sartika SPSI MSI Nomor pokok mahasiswa 993-19202 Dalam penulisan disertasi Dengan judul Model Psikologi Perilaku Makan Pada Dewasa Awal Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Aplikasi Kesehatan Berbasis Artificial Intelligence Komisi Pembimbing Terdiri Komisi Pembimbing Terdiri Promotor Prof. Dr. Nur Rahman Ajam Kopromotor Dr. Dr. Matrisah Hermita MSI MIKOM Tim Penguji Ketua Prof. Dr. Nur Rahman Ajam Anggota Anggota Herlina Sivividiana SBC MA PhD Prof. Dr. E.S. Margianti SEMM Prof. Suryadi Hermanto SSI MMSI Prof. Insinyur Busono Surawid Diryol PhD Prof. Jamaluddin Ancok Prof. Dr. Dr. Randa Siti Marliah Tambunan Dr. Indah Mulyani SBC MSI Dr. Rudy S. Suhatril S. Kom MSI Dr. Dian Kemalaputri SDP M.T Dr. Dr. Matrisah Hermita MSI MIKOM Yang bersangkutan terdapat Sebagai mahasiswa Pada program doktor ilmu psikologi Universitas Gunadharma Pada Februari 2019 Dan telah mengikuti proses belajar-mengajar Dan ujian teori Serta disertasi dengan hasil sebagai berikut 1. Telah menyelesaikan mata kuliah teori Disertasi 1 dan disertasi 2 dengan IPK 3,43 2. Lulus ujian kualifikasi 22 Juni 2021 3. Salinan kartu hasil studi terlampir Demikian pertanggung jawaban akademik ini Kami sampaikan Ketua Profesor Jamaluddin Ancok PhD Saudara Promo Fonda Apakah Saudara siap Mempertahankan disertasi Saudara? Saya persilahkan Saudara Promo Fonda Menjelaskan disertasi pada sidang ujian ini Selama 15 menit Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Rektor Universitas Kuna Dharma Ibu Profesor ES Margianti SEMM Yang saya hormati Bapak Promotor Profesor Dr. Nur Rahman Hajam SU Psikolog Dan yang saya hormati Ibu Kopromotor Dr. Dr. Matricia Hermita MSIM IKOM Bapak Penguji Dalam Dan Ibu Pengeju Luar yang saya hormati Mohon izin Saya untuk mempresentasikan Disertasi saya dengan judul Model Psikologi Perilaku Makan Pada Dewasa Awal Dan Implementasinya dalam Pengembangan Aplikasi Kesehatan Berbasis Artificial Intelligence Latar Belakang Masalah Pada Penelitian Ini Ialah Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis Pada Manusia Salah Satunya Dilakukan Melalui Aktivitas Makan Dan Minum Keterlibatan Sistem Saraf Dalam Aktivitas Makan Pada Akhirnya Dapat Jadikan Titik Tangkap Dalam Mengkaji Perilaku Makan Dari Sudut Pandang Psikologi Melalui Pendekatan Sosial Kognitif Teori Perilaku Makan Tidak Terlepas Dari Faktor Psikologis Yang Melekat Pada Kepribadian Seseorang Kecenderungan Kepribadian Agribleness Merupakan Individu Yang Mudah Terpengaruh Dalam Menentukan Pilihan Makanan Menurut Kim, Chu, Dan Lim Di Tahun 2016 Selanjutnya Self-Regulation Juga Sangat Diperlukan Dalam Menjaga Perilaku Makan Kontrol Perilaku Bertujuan Agar Individu Dapat Mengatur Perilakunya Menjadi Lebih Baik Berdasarkan Kavlan K di Tahun 2010 Individu Dengan E-Health Literacy Yang Baik Diharapkan Dapat Pemilih Asupan Makanan Yang Dikonsumsinya Sesuai Dengan Kebutuhan Dirinya Sedangkan Sosial Influence Mempunyai Kekuatan Yang Berpengaruh Terhadap Pemilihan Makanan Yang Dikonsumsi Tujuan Dalam Penelitian Ini Ialah Menguji Sebuah Model Teoritis Dan Memprediksi Model Perilaku Makan Ditingjau Dari Tipe Kepribadian Agribletes Self-Regulation E-Health Literacy Dan Di Mediatori Oleh Sosial Influence Berdasarkan Data Empiris Yang Diperoleh Penelitian Ini Juga Bertujuan Untuk Dapat Mendesain Aplikasi Yang Dikembangkan Berdasarkan Hasil Analisis Dan Temuan Dalam Penelitian Manfaat Penelitian Diharapkan Dapat Memperkaya Dan Memperluas Kesana Pada Bidang Psikologi Yaitu Psikologi Kesehatan Psikologi Kognitif Juga Psikologi Sosial Manfaat Untuk Masyarakat Diharapkan Dapat Memperlihatkan Faktor-Faktor Apa Saja Yang Dapat Berkaitan Dengan Eating Behavior Sehingga Dapat Memahaminya Agar Mencapai Kehidupan Yang Lebih Baik Selanjutnya Diharapkan Dapat Mengembangkan Suatu Aplikasi Berbasis Mobile Yang Dapat Digunakan Dalam Memantau Kesesuaian Aktivitas Makan Dengan Kebutuhan Penelitian Ini Juga Dapat Menjadi Referensi Untuk Melakukan Penelitian Dengan Tema Serupa Berikut Ialah Model Teoretik Dalam Penelitian Ini Sehingga Menghasilkan Hipotesis Mayor Yaitu Model Teoretis Kepribadian Agribleness Self-Regulation Dan E-Health Literacy Terhadap Perilaku Makan Yang Dimediatori Oleh Sosial Influence Memiliki Kecocokan Dengan Data Yang Diperoleh Sedangkan Untuk Hipotesis Minor Hipotesis Minor Pertama Yaitu Terdapat Pengaruh Sosial Influence Dalam Memediasi Agribleness Terhadap Perilaku Makan Hipotesis Minor Kedua Adalah Terdapat Pengaruh Sosial Influence Dalam Memediasi Self-Regulation Terhadap Perilaku Makan Selanjutnya Terdapat Pengaruh Sosial Influence Dalam Memediasi E-Health Literacy Terhadap Perilaku Makan Variable Variable Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Yalah Variable Endogen Yaitu Perilaku Makan Perilaku Makan Didefinisikan Sebagai Pola Konsumsi Makan Sehari-Hari Yang Biasa Dilakukan Individu Untuk Memenuhi Kebutuhan Tubuh Dalam Menjalankan Fungsi Fisiologi Secara Normal Pengukuran Perilaku Makan Menggunakan Teori Dari Honod Fields Cooker Lewlin Dan Ward Biken Di Tahun 2016 Sedangkan Untuk Variable Exogennya Menggunakan Agribleness Yaitu Karakteristik Individu Yang Memiliki Sifat Mudah Percaya Altruis Rendah Hati Mudah Menerima Pengalah Dan Mudah Berubah Pendidinya Sehingga Individu Yang Memiliki Nilai Tinggi Pada Dimensi Ini Cenderung Menerima Dan Mengikuti Orang Lain Naila Ramadhani Di Tahun 2012 Selanjutnya Self-regulation Ialah Kemampuan Individu Dalam Mengatur Ada Lima Aspek Self-regulation Yang Digunakan Dari Clement B. Ken Ward Johnson Di Tahun 2016 Selanjutnya Variable E-Health Literacy Yaitu Kemampuan Individu Dalam Memperoleh Memproses Memahami Mengevaluasi Dan Menerapkan Informasi Kesehatan Melalui Fasilitas Teknologi Dalam Menjaga Dan Meningkatkan Kesehatan Ada Tiga Dimensi E-Health Literacy Yang Digunakan Dari Norman Dan Skinner Di Tahun 2006 Sedangkan Lingkungan Sosial Dapat Mempengaruhi Dan Memfasilitasi Perilaku Individu Melalui Pesan Maupun Perilaku Orang Lain Yang Dapat Diamati Yang Tersedia Di Lingkungan Sosial Ada Dua Dimensi Dari Sosial Influence Yaitu Dimensi Dari Wang Encu Di Tahun 2014 Populasi Sample Dan Data Penelitian Pada Disertasi Ini Menggunakan Pendekatan Kuantitatif Dengan Metode Survive Dengan Sempler Yang Disebar Melalui Link Google Form Secara Online Pada Tanggal 12 Juni Hingga 25 Juni 2023 Sample Yang Didapatkan Ialah 285 Responden Dewasa Awal Usia Produktif Yang Sudah Bekerja Memiliki Penghasilan Tidak Sedang Melakukan Pengaturan Pola Makan Dan Dalam Keadaan Sehat Tidak Terdiagnosa Penyakit Tertentu Oleh Dokter Teknik Pengumpulan Data Untuk Skala Penelitian Menggunakan Dari 28 Item Agriburnus 9 Item Self Regulation 10 Item E-Health Literacy 8 Item Dan Social Influence 10 Item Uji Keterbacaan Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Ialah VCR Dengan Melibatkan 10 Panelist Sedangkan Untuk Uji Validitas Menggunakan PCA Dan CFA Untuk Uji Reliabilitas Menggunakan Teknik Alpha Kronbah Teknik Analisis Data Menggunakan Model Persamaan Struktural SEM Dengan Bantuan Perangkat Lunak AMOS Berikut Ialah Gambaran Model Yang Diujikan Dalam Disertasi Ini Dengan Hipotesis Dengan Hasil Hipotesis Mayor Yaitu Diterima Karena Memenuhi Kriteria Goodness Of Fit Artinya Model Pengukuran Digudukung Oleh Data Di Lapangan Dan Hasil Dapat Menggambarkan Kondisi Realitas Hasil Penelitian Membuktikan Bahwa Agribleness Self Regulation E-Health Literacy Dan Social Influence Berpengaruh Terhadap Prilaku Makan Sesuai Dengan Data Imperis Sedangkan Untuk Hipotesis Minor Hipotesis Minor I Diterima Dengan P0,011 Ada Pengaruh Social Influence Dalam Memediasi Agribleness Terhadap Prilaku Makan Untuk Hipotesis Kedua Ditolak Tidak Ada Pengaruh Social Influence Dalam Memediasi Self Regulation Terhadap Prilaku Makan Dan Hipotesis Tiga Diterima Ada Pengaruh Social Influence Dalam Memediasi Health Literacy Terhadap Prilaku Makan Berikut Merupakan Karakteristik Dari Responden Yaitu Perempuan 77% Laki-laki 23% Pendidikan Terbanyak Dimana Disini Adalah Sarjana Sedangkan Ketika Ditanyakan Makan Untuk Apa 53% Menjawab Berdasarkan Keinginan Responden Dalam Penelitian Ini 71% Tidak Merasa Untuk Mengatur Berat Badan Berikut Ialah Pengayaan Pembahasan Melalui Implementasi Machine Learning Analisis Pada Matrix Dengan Ukuran 270 Dikali 60 Yang Berasal Dari Jawaban Responden Dan Item Questionnaire Pengklasteran Data Pada Matrix Tersebut Dengan Pendekatan Unsuspect Classification Melalui Algoritma Keymins Clustering Yang sesuai Dengan Karakteristik Data Tahapannya Yang pertama Itu Didentifikasi Jumlah Cluster Optimum Dilihat Dari Elbow Score Ada Empat Cluster Sebagai Cluster Yang Optimum Yang Kedua Menjalankan Algoritma Keymins Clustering Dengan Secara Langsung Mengkondisikan Jumlah Cluster Yang Terbentuk Adalah Empat Cluster Cluster Ini Menggunakan Bantuan Dari Mesin Super Computer DGX Yang Merupakan Mesin Dengan Kemampuan Tinggi Dengan Melakukan Proses Dengan Jumlah Data Besar Mendukung Dalam Perkembangan Big Data Data Analitik Dan Artificial Intelligent Mesin DGX Ini Merupakan Mesin Dengan 8 GPU Dan Total 320 Gigabyte Memory Serta Memiliki 6 Angkrakat Lainnya Mesin DGX Ini Memiliki Kemampuan 172 Kali Lebih Baik Daripada CPU Server Dan Kemampuan Training Inference Serta Data Analitik Berdasarkan Gambar Dapat Dilihat Bahwa Karakteristik Masing-masing Cluster Terlihat Pada Diagram Plot Dimana Responden Yang Berada Pada Cluster Dengan Label Biru Memiliki Kecenderungan E-Health Literacy Yang Lebih Tinggi Dibanding Responden Pada Cluster Lainnya Berdasarkan Visualisasi Maka Responden Pada Cluster Label Hijau Memiliki Preferensi Makanan Dengan Lebih Mempertimbangkan Penilaian Dari Orang Lain Contoh Item Yang Menggunakan Penilaian Dari Orang Lain Ialah Item Saya Akan Membeli Makanan Yang Sudah Didapatkan Banyak Review Positif Dari Orang Lain Dan Item Saya Membeli Makanan Contoh Pemaknaan Lain Ada Item Lain Juga Yaitu Saya Makan Lebih Sering Saat Bersama Dengan Teman Teman Saya Dapat Mengontrol Diri Dari Keinginan Makan Secara Berlebihan Berdasarkan Visualisasi Pada Diagram Plot Maka Dapat Terlihat Responden Pada Cluster Label Merah Dapat Menahan Diri Untuk Makan Aplikasinya Dinamakan UG Apetit Dengan Arti Aplikasi Pertemanan Sehat Berbasis Artificial Intelligent Aplikasi Ini Merupakan Aplikasi Berbasis Mobile Yang Menitikberatkan Kepada Interaksi Individu Sebagai User Yang Tergabung Dalam Closed Community Dalam Kesehariannya Aplikasi Akan Menyediakan Fitur Pencatatan Makanan Yang Dikonsumsi Oleh User Baik Ketika Sedang Berada Dengan Circle Tertentu Maupun Sendiri Data Makanan Yang Tercatat Akan Dikonversikan Dalam Satuan Kalori Dan Nutrisi Untuk Kemudian Dipadankan Dengan Kebutuhan Masing-masing Individu Pendekatan Machine Learning Mengklasifikasikan Apakah Suatu Makanan Sesuai Atau Tidak Untuk Dimakan Oleh Individu Pada Saat Tertentu Untuk Membangun Food Classifier Ini Maka Diperlukan Data Training Set Yang Terkait Dengan Dinamika Kebutuhan Nutrisi Dan Energi Seseorang Data Training Set Itu Didapatkan Dari Pendekatan Biosikososial Data Biologis Psikologis Dan Sosial Data Biologis Yaitu Tinggi Badan Berat Badan Jenis Kelamin Umur Aktivitas Serta Ada Tidaknya Kondisi Kesehatan Tertentu Yang Mempengaruhi Pola Diet Sehat Ataupun Situasi Khusus Lainnya Yang Mempengaruhi Total Kebutuhan Energi Harian Sedangkan Untuk Data Psikologis Kondisi Afek Dan Kognisi Dari Pengguna Seperti Mood Emosi Ataupun Cognitive Load Yang Sedang Dirasa Oleh User Pada Saat Itu Penilaian Secara Mandiri Dilakukan Oleh User Dengan Memilih Emosi Mood Ataupun Beban Kognitif Beserta Manifestasinya Untuk Data Sosial Dapat Dilihat Dari Interaksi Dengan Circle Yang Dilaporkan Secara Mandiri Oleh User Secara Individual Agregasi Dengan Data Dari User Lain Pada Circle Yang Sama Dengan Melakukan Suatu Aktivitas Bersama Berikut Merupakan Pola Konsumsi Dibangun Dengan Menganalisis Report Makanan Yang Dikonsumsi Pola Konsumsi Dasar Sistem Untuk Memberikan Pesan Edukasi Ataupun Pengingat Kepada User Maupun Circle Terkait Konsumsi Makanan Saat Itu Diklasifikasikan Akhirnya Bisa Mendapat Sesuai Dengan Kebutuhan Atau Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Ini Adalah Bagan Dari Pengklasifikasian nya Mohon Untuk Diputarkan Video Terkait Dengan Aplikasinya Bisa Channel Serbian Kylie En J selamat menikmati selamat menikmati model perilaku makan menunjukkan kesesuaian antara konsep teoritis dengan data empiris perilaku makan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal faktor internal merujuk pada agribleness self-regulation dan e-health literacy sedangkan faktor eksternal dijelaskan oleh social influence social influence memiliki pengaruh terbesar dan sangat signifikan terhadap perilaku makan yaitu sebesar 30,4% dilanjutkan dengan e-health literacy sebesar 20,8% dan agribleness sebesar 2% yang pengaruhi perilaku makan saran dalam penelitian ini ialah memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku makan dan dapat diharapkan dapat lebih bijak dalam memanfaatkan informasi yang diterima selanjutnya model ini perlu dikembangkan dan diaplikasikan dengan karakteristik responden dan variable yang berbeda demikian presentasi dari saya terima kasih terima kasih atas penjelasan saudara promo Fenda selanjutnya saya persilahkan kepada para penguji untuk mengajukan pertanyaan saran atau sanggan yang pertama saya berikan kesempatan kepada penguji luar saudara Herlina Siwi Widiana SBC MA PSD amin bersilakan terima kasih pimpinan sidang promo Fenda Siska Sartika SBC MSI selamat Anda sudah berada pada tahapan akhir dari program dokter yang saudara tempuh dan saya mengapresiasi perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan berdasarkan masukan pada sidang tertutup dan menarik sekali penelitiannya apalagi kemudian diikuti dengan aplikasi gitu ya mudah-mudahan insya Allah ini bermanfaat untuk banyak orang hari ini saya memiliki tiga pertanyaan yang pertama bagaimana relevansi penelitian yang Prof. Mohenda lakukan dengan problematika masyarakat di Indonesia secara umum baik izin menjawab Ibu relevansi dengan masalah-masalah yang ada pada masyarakat umum ialah saat ini dimana masyarakat itu dengan pola konsumsinya yang beragam di berbagai daerah akhirnya memiliki karakteristik makanan yang masuk dan akhirnya bisa membawa makanan itu bukan hanya sebagai dasar kebutuhan untuk hidup saja tapi makanan saat ini sudah menjadi keinginan untuk makan apa tapi preferensi mendapatkan pilihan terutama pada hasil penelitian ini dimana batasan penelitian adalah dewasa awal yang memang sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang bisa membeli makanan dan memilih makanan maka banyak sekali mungkin masalah-masalah juga yang bisa timbul seperti kaitannya nanti dengan kesehatan makanan yang tidak makan yang tidak bijak atau bahkan terkait dengan sampah makanan yang menjadi lebih banyak demikian Ibu berarti banyak efeknya ketika perilaku makannya kurang sehat yang kedua Anda menggunakan teori sosial kognitif betul sebagai dasar untuk penelitian yang sudah dilakukan mohon bisa dijelaskan pertimbangan Anda ketika memilih teori tersebut apa kelebihan teori sosial kognitif ini dibanding teori-teori lain sehingga Anda memilih menggunakannya baik Ibu izin menjawab saya memilih sosial kognitif teori itu karena dari Bandura yang observational learning dimana individu itu ketika makan itu merupakan suatu proses dari proses belajar makanya dimana individu satu dengan individu lainnya apalagi mungkin di daerah yang berbeda juga memiliki asupan makanan yang berbeda karena memang diajarkan dari sedari dini makan itu kan untuk pemenuhan kebutuhan memang sudah dikonsumsi akhirnya polanya juga antar daerah satu dengan daerah lainnya juga berbeda makanya itulah yang menjadi tantangan tersendiri dalam penelitian ini untuk mengembangkan alat ukur perilaku makan seperti apa yang sesuai di dalam penelitian ini demikian Ibu oke ini ya pertamaan yang ketiga terkait dengan hasil analisis data bahwa ternyata variable social influence itu yang paling besar pengaruhnya terhadap perilaku makan betul Ibu nah bahkan social influence ini juga berperan memediasi dua variable yang lain dalam kaitannya hubungan dengan perilaku makan yaitu keperibadian agribleness dengan perilaku makan dan e-health literacy dengan perilaku makan nah mungkin dinamika psikologisnya seperti apa sih gitu ya bagaimana si social influence ini perannya begitu besar terhadap perilaku makan dan kaitannya sebagai mediator pertama pemilihan social influence sebagai mediator itu mengacu kepada hasil penelitian terdahulu yang memang social influence ternata berhasil memediatori dengan baik variable diet gitu Ibu selanjutnya dinamika seperti apa untuk kaitannya dengan agribleness dan social influence agribleness disini merupakan karakteristik responden dimana responden tersebut gampang atau mudah terpengaruh oleh orang lain dimana social influence disini ialah hadir social influence itu sebagai pengaruh dari orang lainnya yang bisa memperkuat atau memperlemah perilaku makan dari individu tersebut selanjutnya untuk yang e-health literacy nya social influence disini juga bisa mempengaruhi bagaimana keseharian individu dapat dalam memilih konsumsi makanan yang sehat atau memang makanan sesuai dengan kebutuhan yang dia dapatkan demikian Ibu dan ini kan social influence kemudian masuk ke ini nya ya yuki epitid nya itu ya social influence menjadi landasan dalam pembentukan dengan kaitannya dengan aplikasi yang seperti apa baik Ibu sekaitan social influence social influence hasil temuan dalam penelitian ini memang social influence itu terbukti paling besar mempengaruhi perilaku makan oleh karena itu UGA Petit dibuat disini ada fitur dimana circle-circle itu dapat terdeteksi jadi ketika circle terdeteksi circle 1 terdeteksi ada di sekitar kita maka akan pop up atau akan muncul di aplikasi untuk mengingatkan ada teman Anda di sekitar Anda atau kalori yang sudah Anda konsumsi saat ini sudah mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan kalori demikian Ibu jadi kayak peringatan dini gitu ya iya sebagai pencegahan preventif Ibu oke terima kasih promovenda atas jawabannya waktu saya kembalikan pada pembinaan sidang terima kasih kemudian kesempatan yang kedua kami persilakan Profesor Dr. ES Marjanti SEMM mungkin dari Budian ada satu yang perlu dibacakan silakan saya akan bacakan pertanyaan ataupun saran dari Ibu Rektor yang pertama adalah pemakaian DKK pada halaman 9 dan 10 apakah sudah sesuai dengan aturan yang seharusnya bisa dicek halaman 9 dan 10 baik Ibu apakah sudah dengan aturan yang seharusnya disini penggunaan DKK karena Sorensen DKK 2012 ada 6 orang untuk penulisan disini sehingga lebih dari 5 maka saya menuliskannya dengan DKK terima kasih Ibu sebelumnya seharusnya kalau misalnya dituliskan DKK kalau sebelumnya sudah dituliskan dengan lengkap setelah itu baru di paragraf sebelumnya sesudahnya kalau ingin merujuk ke situ lagi baru dituliskan DKK jadi dari jangan dari awal sudah menuliskan DKK seperti itu aturannya jadi di awal dituliskan dituliskan lengkap dulu semuanya kemudian kalau misalnya paragraf berikutnya menggunakan rujukan yang sama baru promovenda boleh menggunakan DKK seperti itu baik Ibu akan saya perbaiki pada halaman 56 dan 58 terdapat model dan hipotesis penelitian disini terlihat ada garis langsung dari agribleness dan e-health literasi pertanyaannya adalah apakah hasil pengaruh yang 30,4 20,8 dan 2% itu hasil setelah mediasi kalau iya maka berapa kalau tanpa mediasi hasil izin menjawab Ibu hasil dari agribleness ke eating behavior dan e-health literacy ke eating behavior itu hasil yang dituliskan tanpa mediasi Ibu untuk hasil yang melalui mediasi itu memang belum dituliskan di dalam penelitian ini Ibu jadi menurut saya hasil dari pengaruh langsung dan lewat mediatur juga harus disampaikan dalam penelitian setelah ini begitu pesan dari Ibu Rektor baik Ibu terima kasih tanyaan yang ketiga adalah pada halaman 8.9 sampai dengan 92 terdapat pembahasan data deskriptif di mana terkesan pembahasan mengenai penelitian ini sudah disampaikan dalam 2,5 baris kalimat pertama urayan ini sedangkan sisa tulisan selanjutnya membahas berbagai hasil penelitian dari banyak pihak tanpa ada pengaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Promovenda untuk itu diperlukan kalimat tambahan untuk memperjelas hubungan yang ada seperti itu ada tanggapan? baik Ibu nanti akan diperbaiki untuk kalimat tambahannya baik terima kasih Bapak Pimpinan Sidang terima kasih kemudian kemudian kesempatan yang ketiga kami berikan pada Profesor Suryadi HSSI MMC mungkin Budian ada yang perlu dibacakan silahkan ya terima kasih saya akan membacakan pertanyaan dari Prof Suryadi ada 2 pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Anda memaknai peran dari Big Data seperti dalam riset yang Anda lakukan silahkan baik Ibu izin menjawab bagaimana memaknai peran Big Data di sini Big Data sangat untuk menggunakan aplikasi ini karena banyak sekali macam-macam jenis makanan pola konsumsi makan individu yang berbeda-beda sehingga dengan adanya bantuan Big Data aplikasi ini dapat berjalan dengan baik karena memiliki sumber informasi yang memang dibutuhkan dalam pemunculan apa yang akan tepat karena artificial intelligence dalam aplikasi ini nanti akan bisa mengklasifikasikan apa memang yang sesuai dengan kebutuhan user pada pengguna aplikasi tersebut demikian Ibu jadi dengan kata lain peran Big Data ini sangat penting atau sangat berperan dalam riset betul Ibu sangat berperan dalam memberikan data-data apa saja memang yang dibutuhkan untuk dapat diterjemahkan ke dalam apakah sudah sesuai dengan kebutuhan apakah memang kebutuhannya masih seberapa lagi seperti itu Ibu jadi intinya tanpa Big Data maka aplikasi yang Anda temukan atau keluaran dari disertasi ini tidak bisa berjalan dengan baik betul Ibu yang kedua menurut Promo Venda seberapa besar dan bagaimana peluang implementasi pemanfaatan Big Data dan AI dalam riset psikologi secara praktis ke depannya berikan contohnya peluang dari Big Data dan dalam psikologi ini sangat besar mungkin salah satu contohnya berusaha diterapkan dalam implementasi hasil penelitian ini dimana hasilnya itu nanti dapat digunakan oleh user untuk menjadi salah satu preventif dalam melakukan pencegahan terhadap penyakit atau kebutuhan sehingga aplikasi di sini artificial intelligence di sini juga memang diharapkan dapat dikembangkan berdasarkan dari pertemuan yang ada di latar belakang saya tuliskan WHO juga memang sudah mendorong berbagai negara untuk menciptakan aplikasi-aplikasi atau e-health yang memang bisa memfasilitasi individu dalam melakukan proses preventif terhadap penyakit-penyakit tertentu ibu demikian ibu maksudnya bisa diberikan contoh konkretnya untuk implementasinya contoh implementasinya ialah ketika dalam aplikasi ini ialah ketika user mengisi nama identitas diri berat badan ataupun penyakit yang didiritanya dengan dilaporkan juga apa yang ia konsumsi sehari-hari nanti dari big data tersebut akan diolah atau diklasifikasikan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan apakah memang ada kurang kebutuhan apa yang dikonsumsi karena memang individu tersebut secara sukarela sudah melaporkan kondisi apa yang memang ada pada dirinya penyakit apa ataupun memang usianya berapa jadi memang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari user pengguna aplikasi tersebut ibu demikian jadi supaya dituliskan secara jelas dan detail manfaat atau pihak-pihak mana yang pihak-pihak terkait mana saja yang bisa memanfaatkan hasil penelitian ini dengan jelas jadi di disertasinya dilihat memang belum tertulis secara detail manfaat atau pihak-pihak mana yang akan memanfaatkan hasil penelitian ini dengan besar manfaatnya bisa kelihatan contohnya yang tadi disampaikan supaya diberikan contohnya keluarannya itu apa kemudian manfaatnya bagi usernya usernya itu siapa jadi contoh konkret supaya yang bacanya itu itu juga punya gambaran kalau keluaran dari aplikasinya itu seperti apa kalau memang bisa mendeteksi kemungkinan penyakit-penyakit yang akan diderita kalau mengkonsumsi ini 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 jadi berikan aja contoh atau skenario videonya salah satu keluarannya sehingga membaca bisa paham aplikasi ini keluarannya apa dan manfaatnya untuk user-user yang mana seperti itu cukup terima kasih dua pertanyaan dari Prof. Suryadi sudah selesai saya bacakan terima kasih Bapak Pimpinan Sidang terima kasih selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Prof. Insinyur Busono Surawirja PhD ini menarik ini soalnya soal makan ini ya semua orang itu pasti makan di sini saudara Promo Venda itu ada jumlah respondernya cukup banyak 285 semua sehat gitu kan ya bekerja dari umur 21 sampai umur 40 di atas itu gak ada lagi ya umur 80 gitu ya oke kalau dari hasil saudara itu saya baca di abstrak jumlah perempuannya 77% dan laki-lakinya hanya 23% kenapa kok 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 ambilnya yang wanita banyak sekali yang bapak-bapak enggak atau acak itu ambilnya waktu itu karena memang tidak dibatasi untuk 50% 50% untuk jenis kelamin Prof jadi acak saja siapa yang memang mengisi dengan kriteria dewasa awal sehat bekerja dan tidak terdiagnosa penyakit apapun oleh dokter itu dapat menjadi responden dalam penelitian ini iya terus ini perilakunya artinya dari kalau dari respondennya yang paling mudah 21-25 itu 30% perilakunya pengaruh pengaruh pada perlamakan itu terus kemur maaf jumlahnya 30% tapi sini disebutkan faktor internalnya ada tiga agreeableness self-regulation e-healthy literacy sebenarnya faktor eksternalnya adalah social influence ini yang pengaruhnya paling besar 30,4% bisa kenapa kok bisa gitu paling justru pengaruh dari luarnya yang paling banyak bisa ini hasil dari penelitian Anda kan bisa dijelaskan secara teori mungkin cara baik Prof memang sebelum memilih social influence diletakkan menjadi variable moderator di tengah itu melalui ahli terasi terlebih dahulu Prof dimana penelitian sebelumnya juga pernah menggunakan social influence sebagai variable mediator dan memang social influence saat ini berhasil memediatori dengan baik setelah dianalisis lebih dalam ternyata memang social influence yang lebih tinggi ada dua dimensi social influence Prof ada dimensi informatif dan normatif dimana dimensi informatif itu lebih tinggi dibandingkan dengan dimensi normatif dimensi informatif disini item-item pertanyaan seperti saya akan membeli makanan ketika sudah melihat review baik dari orang lain jadi memang peran media peran informasi dari teman itu sangat besar terhadap pemilihan perilaku makan kaitannya dengan variable eksternal ialah variable eksternal disini seperti agreeableness dia baru bisa ada karena pengertian dari hasil penelitian dari sebelumnya juga mengatakan bahwa agreeableness ini ialah karakteristik individu dimana individu tersebut sudah terpengaruh terpengaruh oleh orang lain dalam pemilihan makanan oleh sebab itu social influence muncul di tengah sebagai dapat mempengaruhi memperkuat atau memperlemah perilaku makan pada individu tersebut demikian prof kemudian yang menduduki peringkat kedua itu adalah e-health literacy saya kira itu yang bisa dimaklumikan mereka orang-orang sudah bekerja semuanya gitu ya tapi yang ini self-regulation kok gak ada nilainya gak ada pengaruhnya betul prof self-regulation dalam penelitian ini memang tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku makan karena social influence justru self-regulation disini yang dibatasi dalam penelitian ini prof ternyata hasil saya membatasi bahwa responden dalam penelitian ini ialah responden yang sehat tidak tidak sedang mengatur program pola makan dan memang tidak merasa mereka butuh untuk mengatur berat badannya saya menaruh self-regulation di variable X karena memang hasil penelitian terdahulu itu banyak sekali yang menggunakan self-regulation dengan perilaku makan tetapi memang tidak sesuai dengan penelitian ini karena tadi prof respondennya tidak sesuai berbeda dari responden-responden penelitian sebelumnya demikian prof tapi ini berlaku di lingkungan ini ya di lingkungan penelitian anda kalau tempat lain mungkin daerah-daerah yang terpencil gitu yang belum kenal apa internet gitu ya gimana kira-kira kalau penelitian yang misalnya daerah terpencil yang belum terkena internet mungkin juga memang e-health literacy-nya ataupun self-regulation-nya juga bisa saja akhirnya menjadi berpengaruh karena memang teori-teori sebelumnya makanya saya membentuk model seperti ini itu ada pengaruhnya prof tapi ternyata pas saya melakukan penelitian dan di analisis ternyata memang pada dewasa awal penelitian seni yang sudah bekerja itu memang tidak memiliki pengaruhnya prof terus mengenai artificial intelligence tadi saya belum paham mengenai itu jadi tujuannya untuk edukasi pernah dicobakan enggak pada para responden mengenai ini hasilnya kayak apa untuk aplikasi ini memang belum dicobakan prof tapi ini adalah bentukan aplikasinya yang memang dikembangkan semoga ke depannya nanti memang aplikasinya bisa rilis prof dan dapat bermanfaat bagi individu lainnya ini disini kan pada pada abstrak itu dituliskan bahwa diantaranya adalah artificial intelligence pada akhirnya akan menjadi dasar sistem untuk memberikan pesan edukasi ataupun pengingat kepada user anda yakin sekali betul prof karena memang bantuan artificial dari bantuan artificial intelligence ini menggunakan big data akhirnya kita dapat diharapkan dapat mengklasterisasikan tentunya dari laporan-laporan yang memang user yang melaporkan sendiri self-report melalui aplikasi tersebut akhirnya artificial intelligence ini bisa mengarahkan atau merujukan kalau memang sudah sesuai dengan kebutuhan atau memang belum sesuai apalagi misalnya kalau yang memang berlebihan atau memang bisa menangkap juga circle apa yang sedang ada di dekat kita seperti itu Prof disini pada kalimatnya tertulis pada akhirnya akan menjadi dasar sistem maksud saya yakin atau diharapkan diharapkan mungkin kalimatnya ini dirubah baik Prof terus mengenai ini pada abstrak saudara menyebut social influence 30,4% itu dua kali harusnya jangan berkali-kali di pada paragraf terakhir itu satu paragraf saja tapi kalimat-kalimat terakhir itu kok disebutkan dua kali jadi sebaiknya jangan diulang itu saya temui juga di kesimpulan di nanti kalau mungkin jangan diulang-ulang dari saya cukup sekian Prof terima kasih terima kasih kesempatan kemudian kita berikan kepada Profesor Jamaluddin Ancok PhD terima kasih Saudara Promotor sedang mengucapkan selamat kepada Promopenda karena telah berhasil menyelesaikan disertasi ini namun ada beberapa pertanyaan pertama faktor social influence itu siapa saja apakah teman apakah adik-beradik keluarga apakah orang tua atau guru signifikan ada siapa yang jadi responden ada social influence dalam penelitian ini memang item-itemnya merujuk kepada teman keluarga bahkan sampai ke media sosial juga Prof jadi memang lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi individu tersebut ada kajian lebih lanjut dari tipe-tipe pengaruh sosial itu yang mana apakah keluarga apakah media apakah teman atau apa lagi dalam hal ini pengaruh yang terbesar dalam social influence itu pengaruh dari media Prof dari keluarga tidak dari keluarga memang ada item pertanyaan yang terkait dengan item-item yang merujuk kepada keluarga tapi setelah dianalisis dilakukan analisis yang terbesar dalam social influence ini ialah media nah itu juga perlu dilaporkan karena kita ingin tahu apakah keluarga apakah guru apakah social media itu perlu juga dijelaskan baik Prof kemudian ada lagi yang saya ingin tanyakan dari kondisi si responden sendiri orang suka makan tidak makan itu penyebabnya satu cacingan atau tidak misalnya atau makannya atau apa lagi ada tidak faktor-faktor internal yang bisa saya sarankan apa yang bisa diteliti untuk penelitian berikutnya untuk penelitian berikutnya karena memang di dalam penelitian ini tidak mencantumkan seperti berat badan tinggi badan memang yang ataupun aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan ternyata memang setelah dianalisis dan dipelajari lagi itu juga bisa mempengaruhi terhadap perilaku makan prof karena memang jenis pekerjaan yang berbeda-beda pun pada akhirnya dapat juga mempengaruhi atau dapat juga membuat kondisi perilaku makan yang berbeda coba jelaskan apa contohnya perbedaan antara pekerjaan apa dengan apa contohnya misalnya antara pekerjaan fisik seperti tukang bangunan ataupun dengan dosen itu juga nanti pola konsumsi makannya juga akan berbeda prof dan di dalam penelitian ini memang ternyata yang seperti itu belum di akomodir prof oke mungkin itu yang perlu juga kalau memang ada datanya dianalisis jangan salah lihat tukang bangunan atau tidak responden yang ada ini apa saja perbedaan-perbedaan coba dilihat pola makannya apa itu mungkin bagus juga informasi kalau disampaikan misalnya apakah seorang guru misalnya gitu atau seorang mahasiswa atau siapa lagi gitu ya yang tidak terkait dengan pekerjaan fisik tapi pekerjaan mental juga lagi kira apa itu perlu di eksplor dan di kasihkan saran baik prof kemudian dalam teori ini anda pakai teori ada agreeableness ada dan sebagainya kira-kira kepribadian apa lagi yang bisa di eksplor agreeable itu kan kepribadian betul prof ekstroped introped ada enggak misalnya coba dalam penelitian sebelumnya yang ada itu yang pernah saya baca ialah variable neuroticism dimana individu itu seperti mau mencoba-coba lebih makanan yang menantang ataupun memang makanan-makanan yang belum pernah dicoba tapi saya lebih memilih dalam penelitian ini saya lebih memilihnya variable agreeableness prof coba kalau orang introped ekstroped misalnya ada enggak perbedaan dalam pola makannya kemungkinan ada prof nah itu yang juga anda bisa sarankan banyak penelitian lainnya yang terkait dengan tipe kepribadian misalnya apakah dari big five personality itu ada perbedaan anda ya gitu itu untuk memperkaya saran penelitian berikutnya oke kemudian kalau anda lihat penelitian anda ini apa barunya dibanding dengan penelitian sebelumnya baik prof Ijit menjawab penelitian penelitian sebelumnya memang sudah ada beberapa yang membahas memang eating behavior namun dalam penelitian ini peneliti mencoba memilih itu perilaku makan apa memang yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di Indonesia sehingga dalam pemilihan alat ukur peneliti juga melakukan PCA terlebih dahulu prof sehingga akhirnya merubah dimensi dari hasil PCA tersebut yang memang sesuai dengan karakteristik dari Indonesia karena karena beberapa item penelitian item pertanyaan dari perilaku makan yang diadaptasi dan dimodifikasi dari luar itu terkait dengan makanannya itu seperti gandum roti yang memang kurang sesuai dengan budaya dari masyarakat Indonesia ini sendiri itu yang pertama prof yang selanjutnya juga penelitian ini berusaha untuk seperti di aplikasi tersebut yang mengatur gimana sirkel-sirkel itu dapat memang karena hasil penelitian ini terbukti social influence yang sangat berpengaruh akhirnya penelitian ini berusaha bagaimana caranya untuk mengatur atau sirkel-sirkel tersebut itu bisa dapat terdeteksi akhirnya bisa menjadi preventif terhadap penyakit ataupun apa yang terkait dengan perilaku makan demikian prof para apa lagi yang menarik yang bisa ditisok contohnya ini ada penelitian sebelumnya di kalangan Pramugari di kalangan ini yang juga ada disertasinya kok di program S3 guna dana psikologi ini kira-kira body image ya kira-kira apakah ini berpengaruh tidak pada tipe manusia seperti apa yang body image menjadi penting yang sudah ada penelitian itu Pramugari Pramugari sangat care tentang body image nah kira-kira apa disini coba perilaku makan yang terkait dengan body image memang sangat ada juga prof dan saya pernah baca literaturnya juga namun pembatasan dalam penelitian ini justru individu yang sedang tidak melakukan program pengaturan berat badan dimana yang individu dengan variable body image merupakan individu yang memang berusaha untuk mengatur pola badannya karena merasa apakah body gambaran terhadap tubuhnya itu sudah merasa puas atau belum puas tapi dalam penelitian ini dibatasi justru individu tersebut tidak sedang melakukan program pengaturan berat badan perbedaannya seperti itu Prof baik terima kasih saya kembalikan kepada pimpinan terima kasih Prof Jamaluddin Ancak kesempatan kemudian kepada Prof. Dr. Dr. Andasiti Marliah Tambunan terima kasih Bapak Bapak Sudjang Saudara Bapak saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang pertama adalah gindul disertasi Bapak Penda ini berubah dari pada saat ujian tertutup itu apa alasannya baik Prof izin menjawab judul ini berubah dari ujian tertutup karena di ujian tertutup saya belum memasukkan aplikasinya ke dalam tulisan di disertasi ini namun pada saat terbuka saat ini saya berusaha untuk memasukkan aplikasi tersebut sehingga judul pun ikut berubah dan di dalam bab satu pun sudah dimasukkan keterkaitan atau dimasukkan sedikit tentang gambaran mengenai aplikasi-aplikasi apa saja yang memang pernah digunakan di dalam ilmu psikologi demikian Prof baik tapi di judul ini itu ditulis model psikologi perilaku apa yang dimaksud dengan psikologi perilaku dinamakan model psikologis perilaku baik Prof dinamakan model psikologis perilaku makan karena memang landasan dari teori ini ialah teori dari sosial kognitif sains jadi dimana sosial kognitif sains ini observational learning yang dipelajari oleh manusia dalam perilaku makannya akhirnya membentuk beberapa variable-variable psikologis variable psikologis seperti agribleness self-regulation e-health literacy social influence dan perilaku makan itu sendiri sehingga saya dinamakannya ialah variable model psikologis perilaku makan dan implementasinya terhadap aplikasi berbasis kesehatan demikian Prof jadi saya berpikir apakah psikologis bisa dibilangkan jadi model perilaku saja tapi kalau memang kelasannya itu dengan kaitan dengan teori tidak baik Prof pertama yang kita tahu adalah model teoretik dari model teoretik itu ada garis langsung dari variable variable dan vital diversity dan meeting delivery itu ada garis langsung berarti ada pengaruh langsung tetapi di dalam hipotesis itu tidak ditulis betul Prof hipotesis minor di sini saya hanya menuliskan tiga sedangkan ada juga yang memang saya buatkan untuk di model fitnya itu ada garis langsung dari agreeable ke perilaku makan dan e-health literacy ke perilaku makan mungkin akan menjadi tambahan dalam nanti perbaikan dalam disertasi ini Prof kemudian yang terakhir menurut Prof Fenda kelemahan dari penelitian itu apa? baik Prof kelemahan dari penelitian ini ialah peneliti tidak mengontrol seperti berat badan individu ataupun tinggi badan atau sehingga memang individu belum mendapatkan gambaran yang lebih lengkap atau lebih pasti daripada penelitian ini kemungkinan akan menjadi perbaikan di penelitian-penelitian selanjutnya untuk mengontrol seperti tadi tinggi badan berat badan yang memang berpengaruh terhadap perilaku makan pada individu demikian Prof jadi tolong kelemahan penelitian ini dituliskan di dalam risortasi baik Prof saya rasa demikian Bapak Ketua silahkan terima kasih terima kasih Prof kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Dr. Indah Meliani SBC MSC ya terima kasih Bapak Pimpinan Sidang saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Dr. Indah Mulyani yang pertama adalah mengapa pada uji validitas konstruk ada yang menggunakan PCA dengan CFA apa perbedaannya baik Ibu izin menjawab untuk uji validitas konstruk memang menggunakan dua metode pengujian untuk variable eating perilaku makan atau eating behavior saya menggunakan PCA dan self-regulation juga menggunakan PCA karena PCA dilakukan karena ini membuat ini konstruk baru sehingga saya melakukan PCA terhadap konstruk ini karena juga ketika dilakukan CFA itu tidak sesuai dengan apa ya kayak belum bagus jadi memang perlu dilakukan PCA terlebih dahulu demikian ibu karena memang menyesuaikan dengan budaya-budaya atau item-item yang memang dimodifikasi sesuai dengan budaya di Indonesia selanjutnya ketika untuk melakukan CFA itu dilakukan untuk variable e-health literacy dan social influence dan juga agreeableness karena memang ketika dilakukan CFA sudah mendapatkan nilai reliability yang baik ibu demikian tapi tolong dicek kembali untuk nilai yang ada di tabel 3.11 baik ibu dan kalau misalnya disini juga sudah dituliskan kalau tujuan dari PCA itu kan untuk mereduksi variable yang ada menjadi lebih sedikit betul ibu jadi nanti dijelaskan variable-variable yang direduksinya itu apa saja jadi jangan hanya cuma nomor item-itemnya saja seperti itu baik ibu dijelaskan yang 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 direduksi apa yang seperti itu baik ibu ya untuk tujuannya memang sudah ditulis di halaman 68 tetapi tidak langsung menampilkan tabel 3.11 saja jadi dicek kembali nilai-nilai yang terserah kemudian yang kedua adalah dari hasil analisis dengan PCA jelaskan berapa faktor yang muncul dari variable eating behavior dan self-regulation berikan penjelasannya baik ibu berdasarkan hasil PCA yang muncul pada variable perilaku makan terbentuk menjadi 4 dimensi perilaku makan dimana setelah dianalisis item-item yang mengumpul pada 4 dimensi tersebut ialah emosi ketika melakukan aktivitas makan juga variable yang akan lebih melakukan aktivitas makan atau lebih tidak melakukan aktivitas makan dan juga yang variable memang slowness in eating ibu ada 4 dimensi yang terbentuk dari hasil perilaku makan sedangkan untuk dua sedangkan untuk yang kedua itu yang PCA yang dilakukan untuk self-regulation itu membentuk menjadi dua dimensi dua dimensi tersebut itu merujuk kepada seperti teori self-regulation yang lokomotion dan satunya lagi lokomotion dan akselerasi untuk di teori self-regulation ibu jadi terhadap diri atau memang terhadap dari regulasi dari lingkungan luar ibu demikian ya apa yang tadi Promo Venda sampaikan tolong dituliskan detail ya di disertasinya baik ibu karena belum tertulis faktor mana yang muncul dari variable eating behavior and self-regulation dari hasil analisis dengan isiannya ya dan memberikan penjelasannya yang seperti yang tadi supaya disertasinya menjadi lebih lama baik ibu demikian terima kasih bapak pimpinan sidang pertanyaan dari ibu dokter indah muliani terima kasih kesempatan selanjutnya kami berikan kepada dokter Rudy di suhar tril eskom msi silakan terima kasih ketua pertama tentunya saya apresiasi kepada Promo Venda dimana sudah ada upaya bagaimana mengkolaborasikan secara nyata gitu ya bidang psikologi dan TIK dimana itu menjadi salah satu keumulan dari program dokter ilmu psikologi UG yang tadi sudah disampaikan di dalam penelitian saya apresiasi nah mungkin pertanyaan saya sih terlepas ya dari keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini inset apa yang bisa Anda dapatkan ya dalam mengkolaborasikan psikologi dan TIK ini kira-kira faktor sukses apa sih yang didapatkan sehingga bisa memastikan keberhasilan kolaborasi antara psikologi dan TIK silahkan baik terima kasih izin menjawab untuk dalam insight apa yang didapatkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan suatu aplikasi suatu aplikasi ini dapat dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dari psikologis ya itu yang pada akhirnya ternyata IT pun bisa bekerja sama atau secara bersamaan dengan berjalan seiringan dengan psikologi sehingga pada psikologi ini dipermudah dengan adanya bantuan dari aplikasi-aplikasi tersebut sehingga user pun kedepannya diharapkan dapat menjadi lebih baik lagi lebih bijak ketika melakukan pola konsumsi dan juga sebagai preventif terhadap hal-hal perilaku makan mungkin yang tidak diinginkan demikian bapak ya itu kan mungkin dari sisi produknya tapi dalam berkolaborasi dengan TIK itu yang memastikan keberhasilan kolaborasinya itu apa yang mungkin dalam penelitian ini yang dapat berhasil yang nyatakan berhasil atau tidaknya berdasarkan data-data yang dilaporkan oleh individu pelaporan yang secara benar dan juga dibantu oleh teknologi informasi yang memang dapat menyediakan data-data yang begitu banyak sehingga akan lebih spesifik terhadap pemberian saran ataupun pengingat-pengingat yang akan muncul di dalam suatu aplikasi yang akan digunakan pada user demikian Pak tentunya saya mau menambahkan tentunya yang menjadi kolaborasi key sukses dalam kolaborasi tentunya pekerja tim antara Promo Venda dengan mungkin dari tim teman-teman TIK yang membantu pelaksanaan dan juga tentunya bagaimana masing-masing daripada pihak itu bekerja sesuai perannya dan tentu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan saya kira itu dari saya Pak Ketua saya kira cukup terima kasih terima kasih kemudian kami persilahkan kepada Dr. Dian Kemala Putri ya terima kasih saya ingin tahu terkait dengan penggambaran pola konsumsi yang sebetulnya sudah dijelaskan di PPT yang disajikan oleh Promo Venda tapi bisa tidak dijelaskan bagaimana cara penggambaran pola konsumsi terkait dari hasil implementasi AI dalam aplikasi tersebut bisa tidak dijelaskan secara detailnya karena memang saya ingin tahu sekali tentang bagaimana cara penggambaran pola konsumsi tersebut baik Ibu izin menjawab jadi terkait penggambaran pola konsumsi itu dianalisis item-item apa saja yang memang besar ya klasifikasinya terbesar terhadap pola konsumsi dimana didapatkan di item social influence seperti kayak saya akan membeli makanan ketika mendapatkan review dari di media gitu akhirnya item-item tersebut itu menjadi dasar bagi aplikasi tersebut untuk dapat mengembangkan sehingga aplikasi tersebut itu bisa berjalan dengan adanya dasar-dasar seperti social influence yang dapat mempengaruhi terhadap aplikasi tersebut terhadap informasi yang diberikan individu tersebut jadi individu itu secara reported melaporkan terhadap mengisi terhadap aplikasi tersebut saat ini sehari ini mengkonsumsi pola makan apa dan aplikasi pun sudah dengan bantuan big data tersebut sudah memiliki banyak sekali data-data yang memang nantinya akan diklasifikasikan dan akhirnya dapat membuat suatu pesan tertentu yang dapat disampaikan kepada user demikian ibu maksud saya bagian yang tadi ditampilkan itu bagian yang tadi ditampilkan terkait dengan pola konsumsi yang ada machine learning approach kemudian kan dimulai dari kalau tidak salah tadi ada data training set kemudian langsung ke feature extraction kemudian sampai pada akhirnya ada pengklasifikasian yang sesuai kebutuhan dengan tidak sesuai seperti itu kan itu kan ada bagan alurnya ya iya betul ibu ya sampai bukannya langsung si responden yang ngisi aplikasi maksudnya cara 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 implementasi AI nya terkait dengan penggambaran pola konsumsi yang diperoleh sebagai keluarannya nanti betul ibu kalau tidak salah tadi ada di PPT ya cuman saya memang ingin tahu lebih detail gitu gimana sih cara cara penggambaran pola konsumsi tapi kan Promo Venda hanya menjelaskan itu akan menjadi dasar sistem untuk memberikan pesan edukasi dan seterusnya betul ibu izin betul ibu izin menjawab ibu memang ada bagan untuk bagaimana machine learning itu mendelep develop food klasifikasinya merujuk pada model biosikososial ini ada data training set dimana individu itu mengisikan data biologis data psikologis dan data sosial data biologis itu seperti menginput tinggi badan berat badan jenis kelamin umur aktivitas serta ada tidaknya kondisi kesehatan tertentu yang mengaruhi pola konsumsi makanan dan ini dilakukan penilaian untuk aspek psikologisnya seperti mood saat ini emosi ataupun kognitif yang sedang dirasa oleh user pada saat itu sehingga akhirnya ini semua ini dilakukan penilaian secara mandiri oleh user dilaporkan secara user secara mandiri sehingga pada akhirnya pola ini akan menjadi dasar sistem untuk memberikan pesan edukasi ataupun pengingat kepada user maupun circle terkait pola konsumsi makanan pada saat itu apakah dengan kata lain keluaran dari kan tadi dikatakan menggunakan komputer DGX ya betul apakah hasil DGX itu bisa langsung menggambarkan bisa dikatakan sebagai oh ini gambaran keluaran dari DGX itu langsung sebagai penggambaran pola konsumsinya langsung output dari keluaran komputer dari DGX itu bisa langsung dipakai yang gambar seperti grafik yang bulatan banyak ada polanya yang warna merah biru seperti itu apakah keluaran dari DGX itu bisa langsung menggambarkan kalau oh ini pola penggambaran konsumsinya maka seperti itu atau dengan lain dingin deh peran komputer DGX nya itu sendiri di dalam penelitiannya Promo Venda untuk DGX1 nya itu untuk membantu untuk data training set yang terkait dengan dinamika kebutuhan nutrisi dan energi ini seseorang individu ibu jadi nanti ada pendekatan dari mesin learning yang dapat mengklasifikasi apakah suatu makanan itu sesuai atau tidak sesuai untuk dimakan oleh individu pada saat tertentu ini hasil dari food klasifikasinya ibu nah jadi penjelasan yang bagan mulai dari di atas itu ada mesin learning dan seterusnya sampai klasifier itu dilengkapi di disertasinya ya baik ibu supaya lebih detail nah kemudian pertanyaan yang terakhir dari saya adalah saya tertarik dengan manfaat untuk pemerintah itu kan katanya terkait dengan iklan produksi dengan konsumsi bisa dijelaskan output keluaran yang aplikasi yang mana yang bisa dijadikan rujukan bagi pemerintah yang tertulis di disertasi kalau manfaat bagi pemerintah terkait dengan kebijakan pembuatan iklan produksi dan konsumsi makanan bisa dijelaskan benang merahnya output dari aplikasi yang mana yang bisa membentuk pemerintah dalam membuat kebijakan terkait dengan iklan produksi dengan konsumsi makanan baik ibu izin menjawab bagi pemerintah saran disini ialah dapat bentukan kebijakan seperti produksi produksi makanan misalnya kemasan dimana makanan kesemasan itu jika memiliki barcode barcode tersebut ketika disken dapat menunjukkan kalorinya berapa energi ataupun lemak total sehingga dari data-data tersebut dapat dimanfaatkan untuk dalam sistem big data tersebut sehingga untuk memudahkan makanan apa memang ketika sudah makan satu snack mungkin ternyata jumlah kalori gulanya lebih besar dengan adanya barcode ataupun informasi yang diberikan dalam barcode tersebut mungkin diharapkan dapat menjadikan informasi bagi individu yang akan mengkonsumsi makanan tersebut diharapkan jadi kebijakan pemerintah untuk membuat misalnya seperti aturan apakah ketika memproduk memproduksi memproduksi makanan ataupun mungkin snack ataupun apa jadi memang sudah ada standarisasi yang memang harus mencantumkan dimana disitu adalah kandungan kalori ataupun nutrisi yang ada di dalam makanan tersebut jadi memang diharapkan bisa seragam atau sesuai dengan aturan yang ada ibu iya tapi menurut saran saya dalam memberikan saran untuk pemerintah ataupun penelitian selanjutnya ataupun untuk masyarakat luar yang di bab 5 sebaiknya didasarkan dari hasil keluaran dari penelitian disertasi promovenda jadi ketika dikatakan menyarankan keluaran ini bisa membantu untuk membuat kebijakan pemerintah dalam pembuatan iklan produksi dan konsumsi masyarakat itu lebih dibuat mengalir di bab 4 nya terlebih dahulu sehingga keluaran dari disertasi ini temuannya apa yang nantinya dijelaskan secara detail dan nyambung dengan output dari aplikasinya itu sehingga outputnya ini aplikasinya nanti output yang dijelaskan tadi bisa menjadi referensi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan iklan jadi nyambung kok ada iklan ada iklan produk ada produksi ada makanan tapi tidak di ketemukan benang merahnya aplikasinya keluaran yang mana yang bisa menjadi rujukan buat pemerintah dalam membuat kebijakan tersebut dan ini hanya lima baris saran bagi pemerintah jadi kalau yang baca nanti akan bingung kebijakannya berdasarkan keluaran dari penelitian keluaran dari aplikasi yang mana sehingga bisa dipakai dalam membuat kebijakan itu saja saran dari saya terima kasih bapak pimpinan sidang terima kasih bu Dian kemudian kesempatan yang terakhir kami berikan kepada dokter dokter matriza herminta MSI MIKOM kami persilahkan saya menyampaikan pesan dari kopromotor karena kopromotor sedang ada tugas lain bapak ya jadi pesan dari kopromotor terhadap promovenda supaya segera melakukan revisi dan pada saat melakukan revisi supaya intens dindingan dengan para pembinding kebaik promotor dan kopromotor kemudian supaya melakukan penelitian lanjutan yang belum terakomodir karena keterbatasan waktu juga karena masih banyak kekurangan kekurangan hasil penelitian yang supaya bisa menjadi penelitian ini lebih bagus dan yang paling penting adalah melakukan terus penelitian lanjutan dan publikasi terhadap hasil penelitian yang promovenda sudah lakukan bersama dengan tim pemimpin demikian terima kasih Prof kepada saudara promotor yang telah memimpin sidang ujian disertasi terbuka promosi dokter ini dengan baik sekali saya ucapkan terima kasih selanjutnya sidang saya skor selama 15 menit untuk memberi kesempatan kepada para penguji menetapkan hasil dari diskusi ini dua kali Direktur Program Pasca Sarjana Doktor para penguji dan anggota Senat kami persilakan untuk menetapkan hasil sidang disertasi terbuka secara daring dari tempat masing-masing Pemirsa GTV baru saja sama-sama kita saksikan jalannya sidang terbuka promosi dokter ilmu psikologi dan saya masih bersama dokter Indah Mulyani MSI di selaku penguji dalam Bu Indah Alhamdulillah berjalan lancar prosesannya jawab jadi artinya promo Venda kita Siskas Artika ini bisa menjawab dengan tepat ya minimal walaupun ada beberapa yang harus direvisi apa kira-kira yang menjadi benang merah dan paling banyak dibahas dalam sidang terbuka hari ini memang dari sekian banyak pertanyaan yang ada yang paling menarik dan memang diangkat dalam pembahasan ini adalah besarnya pengaruh social influence dibandingkan dengan variable-variable lain yang ada di dalam penelitian ini jadi memang tadi sempat di mention kalau social influence itu kan memang salah satunya ada yang dari sifatnya informatif seperti hasil review dan lain sebagainya datangnya juga bisa dari keluarga teman hasil review positif makanan pun ternyata merupakan sebuah bentuk social influence nah kemudian juga tadi banyak juga jahat gak itu berarti sebenarnya kan tinggal kita memfilternya betul betul sekali nah kita harus nanya ini kepada ahlinya ini kita sudah tersambung dengan narasumber kita dokter dokter matrisya hermita ms emicom yang sudah terhubung dengan melalui sambungan zoom betul selamat pagi dokter dokter matrisya selamat pagi sehat dok alhamdulillah dok kita kebingungan disini tadi ada ada satu hal yang memang ahlinya dokter matrisya yaitu mengenai kesehatan berbasis artificial intelligence nah ini intelligence ya yang menjadi nah seperti apa ini dok sebenarnya oke baik mungkin izin saya sedikit menyampaikan atau membantu menjelaskan lagi ya memperjelas terkait dengan bagaimana kolaborasi antara psikologi dan TIK yang dalam disertasi ini kami coba mengumpulkan ini saya bilang kami karena mungkin juga saya juga termasuk salah satu yang menginisiasi ya sebenarnya keputusan untuk mengelaborasikan TIK ini tidak terlepas dari keunggulan dari program dokter ilmu psikologi di UG yang memang berbasiskan TI ya berbasiskan ICT base artinya ada satu mata kulir psikologi dan teknologi informasi nah cuma sampai saat ini itu masih jarang sebenarnya yang secara nyata itu bisa bentuk kolaborasinya seperti apa sih gitu nah kebetulan risetnya promo Venda ini kan tentang perilaku makan ya perilaku makan itu kan sebenarnya suatu hal yang menjadi basic daily needs tapi karena sudah saking basicnya kita tuh jadi tidak terlalu ngeh gitu loh nah masalahnya problemnya besar terkait dengan bagaimana kesesuaian pola makan kita dengan kebutuhan kalori dengan idenya implementasi TIK kita mencoba mengembangkan awalnya sih nih mengembangkan satu aplikasi dimana aplikasi itu memang kita fitur-fiturnya itu kita kita bangun berdasarkan temuannya contohnya tadi digarisbawahi bahwa social influence yang banyak berperan ya dalam keputusan seseorang atau preferensi seseorang dalam berperilaku makan nah akhirnya kita bikin fitur namanya circle circle itu dalam artian apa ya bisa jadi saya sebagai matrisya di rumah saya punya circle keluarga saya ke kampus ketemu dengan Bu Imul ketemu dengan Pak Rudi atau ketemu dengan teman-teman di kampus F8 itu circle lain dan tidak jarang ketika satu circle bertemu itu konsekuensinya adalah kita saling besen makan kita saling makan bersama beraktifitas bersama dan itu pada akhirnya di jumlahnya tuh sehari berapa circle berapa kalilah kita makan dengan fitur ini hanya akan mencoba untuk mengontrol memberikan semacam apa ya semacam kayak edukasi misalnya saya ke kampus terus Bu Indah dateng nanti di aplikasi saya akan pop up cacat makan pula kan Bu Indah padahal di rumah kita sudah makan begitu kan maksudnya itu ya betul nah oke yang terjadi dia akan memberikan fitur itu Pak fitur apa namanya fitur pemberitahuan dia mengingat oh lalu pas saya sama Bu Imul saya pesannya es teh manis nah habis itu dia bilang jangan pesen es teh manis yang pakai eh es teh manis nggak pakai gula pasti pakai gula ya jangan pesen es teh yang pakai gula Anda sudah mengkonsumsi banyak gula hari ini nah pesan edukatif itu didapatkan dari mana dari algoritma food pacifier tadi yang tadi dijelaskan dalam bentuk skematik ya mungkin dalam penjelasan promovenda memang belum bisa menjelaskan secara runut dan tepat bagaimana seharusnya klasifiernya tersebut ya nah ini terkait karena itu kan sangat engineering nah ini terkait dengan pertanyaan dari penguji Pak Rudy sebenarnya insightnya apa sih kolaborasi antara psiko TI itu bukan barangnya bukan produknya tapi fungsi dan peran masing-masing keilmuan tapi kan harapan dari para penguji juga bisa suatu saat dibikinkan satu barangnya bisa ya itu ya jadi artinya dalam bentuk barangnya ini udah barang ini udah jadi Pak udah jadi artinya udah jadi pengingat dan lain sebagainya itu belum kami sudah ada cuma satu dan lain hal memang kita tidak launching itu saat ini karena tadi sempat ditanya sudah Bu Matrisya tadi sempat ditanya sama salah satu penguji apabila ini dibuatkan dalam bentuk ya mungkin ya kayak alat begitu handphone atau apa barangkali akan berbunyi sendiri gitu itu memang sudah ada ya alatnya ini itu aplikasinya itu akan akan secara aktif memberikan pesan ke kita misalnya misalnya saya udah mengklaim Ibu Indah ada di circle saya saat ini jam 12 siap dengan Pak Rudy atau mungkin dengan dengan teman-teman dari kedokteran misalnya ya dimana kami biasa berkumpul nah aplikasi itu nanti akan memberikan pesan sudah mau makan siang pesan makan tapi jangan yang banyak karbohidratnya tadi pagi Anda udah makan roti nah pesan itu didapat dari bagaimana kita melaporkan kepada aplikasi kita makan apa saja dan aplikasi juga akan merekod kemarin itu saat kami berkumpul maksudnya circle tersebut berkumpul kita tuh mesen makan apa aja oke oke tapi kan berarti perlu kejujuran kita ya betul itu kan kita yang melaporkan tiba-tiba tidak kita catatkan kalau kita makan yang mengandung kita atau circle kita oke 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 ini kapan mau diluncurkan ini ini bisa menjelaskan sorry Pak sorry Pak boleh saya jelaskan sedikit ya oke jangan dipotong dulu nih ya siap tadi harusnya dijelaskan ya bahwa individu memang secara aktif mengisikan tapi individu sebagai individu dan individu sebagai circle itu datanya akan diagregasi oke ya 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 jadi itu satu nah terus artinya aplikasi itu doable dan bisa dijadikan bisa aja kami launching ini dibantu oleh Pak Rudy juga sebenarnya pembuatannya dan terkait dengan bagaimana sebenarnya peran tadi ya peran antara kolaborasi antara resikologi dan TTI memang seharusnya kami memiliki apa namanya batasan masing-masing punya kontribusi masing-masing dan tadi kalau saya boleh bantu jawab pertanyaannya Pak Rudy apa yang menjadi insight ya apa insight atau key success factor dari kolaborasi antara psikologi dan TTI adalah bagaimana kedua bidang itu memaknai perannya masing-masing ini kan pekerjaan kolaboratif ya gak ada yang lebih gak ada yang lebih hebat gak ada yang lebih gak hebat dua-duanya sama-sama peran tapi problemnya adalah bertanggung jawab terhadap perannya masing-masing tidak menyepelekan dan bertanggung jawab Pak artinya yaudah peran psikologi adalah menyediakan data-data terkait ini peran IT-nya adalah melakukan proses pemerograman atau menerapkan algoritma machine learning gitu kan ya nah tapi kan masalah datanya bener apa enggak datanya pas apa enggak itu adalah kerjaan dari teman-teman psikologi jangan sampai teman-teman psikologi merasa bahwa oh teman-teman dari keilmah psikologi oh ini datang masalah clinting data kan orang IT kan bisa nanti orang IT juga bantu jadi yaudah saya mau pergi aja dulu gak mau kerjain sekarang itulah yang harus di kolaborasinya itu ya nah ini itu jawaban dari pertanyaannya Pak Rudy tadi jadi seharus ada apa namanya kolaborasi yang saling sinergi tahu perannya masing-masing istilahnya tahu diri lah ya baik 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 terima kasih banyak dokter matrisya Hermita ini karena sidang akan kembali dilanjutkan terima kasih banyak ilmunya mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya terima kasih dokter dan pemirsa kita langsung saja menuju ke auditorium F8 Universitas Minadharma sama-sama kita saksikan kembali sidang terbuka promosi dokter ilmu psikologi dengan promo Venda Siska Sartika selamat menyaksikan sidang ujian disertasi terbuka promosi dokter ilmu psikologi Universitas Minadharma dilanjutkan kembali Direktur Program Pasca Sarjana Dokter Profesor Insinyur Busono Sirowirjo PhD dipersilakan untuk melanjutkan kembali sidang ujian disertasi terbuka promosi dokter ilmu psikologi Universitas Minadharma ini mengumumkan saudara promo Venda yang berbahagia saya ingin tanya dulu tadi malam mimpi apa enggak mimpi sekarang gimana rasanya seneng atau deg-degan atau enggak kedengaran suaranya ya oh deg-degan bagus itu artinya masih ada tanda-tanda kehidupan ya berdasarkan berita acara sidang hasil ujian disertasi dengan bangga saya nyatakan bahwa saudara Siska Sartika dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan nama lengkap saudara sekarang menjadi dokter Siska Sartika terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Kami berpesan bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang dan produk teknologi unggul mengungguli dan akibat persaingan yang ketat, satu produk menjadi cepat usang karena tersaingi oleh produk baru yang lebih unggul. Hal ini memberi isarat bahwa saudara jangan sampai lengah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan berupaya memanfaatkan peluang dan kesempatan. Jadikanlah kendala dan kesulitan yang mungkin saudara hadapi menjadi mitra yang baik, bukan untuk dijauhi jika saudara ingin menerjemahkan harapan menjadi kenyataan yang bermanfaat. Tunjukkan kompetensi dalam membuat kebajikan. Tumbuhkan kepercayaan publik dan kerjakan setiap amanah yang dipercayakan kepada saudara dengan tiga kekuatan, yaitu kekuatan fisik, kekuatan panca indera, dan kekuatan kalbu. Alma mater senantiasa bersama Anda. Kami bangga dengan penelitian yang saudara telah lakukan. Karena Anda telah mendukung keunggulan akademik di Fakultas Psikologi Universitas Gunadharma, yaitu yang berkolaborasi dengan IT. Teruskan perjuangan Anda yaitu melakukan penelitian-penelitian dan mengajar di depan kelas berdasarkan hasil-hasil penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Gunadharma yang telah mempercayakan kepada kami menjadi pembimbing saudara Sisga Sartika, sehingga berhasil menyelesaikan studinya. Saudara adalah lulusan ke-62 yang meraih gelar doktor ilmu psikologi di kampus ini. Semoga kelulusan Anda ini menjadikan keberkahan kepada saudara, keluarga saudara, dan kepada sifitas akademika. Terima kasih, semoga Allah yang maha pengasih dan maha penyayang senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua. Jakarta, 27 September 2023, promotor Prof. Muhammad Nur Rahman Hajam, SU, Sikolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Dr. Nur Rahman Hajam. Sambutan ketiga oleh Direktur Program Pasca Sarjana Doktor. Kepada Prof. Insinyur Busono Surawirjo, PhD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan, marilah kita ngecam puji syukur kehadirat Tuhan yang maha esa, yang telah berkenan sehingga kita dapat bersama di ruangan ini untuk menyaksikan dan mengikuti jalannya sidang ini, sehingga Sudara Siska Sartika dinyatakan lulus dengan nama lengkap berikut gelarnya menjadi Dr. Siska Sartika. Sudara adalah orang yang ke-62, yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada program Doktor Ilmu Psikologi di Universitas Gunadharma dan meraih gelar dokter dengan perdikat pelusannya adalah sangat memuaskan. Saya, selaku Ketua Senat dan Anggota Senat, Menurut Tas Gunadharma, mengucapkan selamat kepada Sudara dan keluarga atas keberhasilan dan nikmat serta kebahagiaan yang dilimpahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasa bangga dan terima kasih ini saya sampaikan pula kepada Anggota Senat Universitas, promotor, grup promotor, para penguji lainnya, dan pimpinan program Paca Sarjana Universitas Gunadharma. Berkat kesungguhan membimbing perhatian dan pengelolaan program, Sudara Siska Sartika meraih gelar Doktor Ilmu Psikologi pada program pasarnya di Universitas Gunadharma. Sudara adalah dokter baru dan kepada Sudara dan para dengsi yang berbahagia. Menyandang gelar Doktor yang merupakan gelar akademik tertinggi di dunia pergeruan tinggi, artinya Sudara telah menjadi orang yang arif dan bijaksana. Di capainya gelar ini, selain melegakan karena Sudara baru saja terlepas dan terbebas dari sebuah perjuangan yang panjang, juga menuntut dan mewajibkan Sudara untuk selalu paling tidak ada tiga hal. Yang pertama, menunjukkan karifan dan kekejaksanaan dengan perbuatan yang bermanfaat bagi kejahteraan umat manusia. Yang kedua, untuk selalu mempertahankan kebenaran ilmiah dalam implementasi dan pengembangan, baik dalam karir maupun dalam bidang keilmuan Sudara. Yang ketiga, untuk selalu menjaga dan mengembangkan nama baik serta kebibuan almamater Sudara dimanapun Sudara berada. Belajarlah secara terus-menerus di dalam hidup ini. Tirulah ilmu padi yang semakin berisi, maka dia akan semakin merunduk. Juga ilmu air yang mengalir, yang selalu mencari jalan keluar untuk setiap masalah yang ada. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Sudara beserta segenap keluarga. Semoga apa yang telah kita capai bersama pada hari ini menjadi dasar dari keberhasilan lain di masa yang akan datang. Juga tidak lupa pula kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga dokter siswa Sartika berhasil mereglar dokter. Dan atas terlaksananya secara ini, saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas amal kodi Bapak dan Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Busono Surawirjo, PhD. Bapak-Ibu yang kami hormati, sebagai acara terakhir, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Mulyadi SAGMM. Kepada Bapak Mulyadi SAGMM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menudukan kepala dan mengangkat kedua tangan kita seraya kita berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ya karim, ya rahman ya rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala siddhina Muhammad. Alhamdulillahi raktul alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwa fi ni'amu wa fi majidah. Ya Rabbana lakal ham, kama yambagi hijajali wa karmik. Allahumma salli ala Muhammad wa li Muhammad. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasau wa tanzi ul mulka mim man tasau wa tu'izu man tasau wa tu'jullu man tasau biadikal khair innaka ala kuli syairin khadir. Dengan mengucapkan alhamdulillah dan rasa syukur kehadiratmu ya Allah, kami telah melaksanakan promosi doktor ilmu psikologi di lingkungan Universitas Gunadharma. Dr. Siska Sartika. Kiranya pengukuhan ini akan memperkokoh tekad untuk berprestasi dalam mengabdi pada institusi, mengangkat martabat almamater ke tingkat yang tertinggi, serta berperan nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ya Allah yang maha bijaksana, jangan lengahkan kami dalam mengembang amanah, bimbingilah kami dengan taufik idayahmu pada setiap saat. Limpahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin. Semoga kami dapat berbuat dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Bukakan pintu rahmatmu, ya Allah, agar kami termasuk orang-orang yang tangguh dan tetap bersyukur kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, keluarga dan kedua orang tua kami. Berilah kesehatan dan umur panjang kepada mereka. Mereka yang selama ini telah memberi dukungan dan dorongan kepada kami dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ampunipula dosa-dosa mereka yang telah mendaulai kami. Semoga amal ibadahnya diterima di sisimu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, taburilah pertemuan ini dengan kasih sayang, rahmat dan ampunanmu, sehingga dapat menjadi hari-hari yang indah bagi kami semua. Berikan pula kepada kami kesehatan, umur panjang, anak-anak yang soleh dan soleha, keberkahan dan ridomu, berkahilah pula rezeki yang engkau berikan kepada kami, serta berikan pula kesehatan dan kekuatan kepada para pemimpin dan seluruh staf Universitas Gunadharma, sehingga dapat membawa Universitas Gunadharma menjadi kebanggaan bagi kami semua. Ya Allah, engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui, engkau maha mengabulkan. Kabulkanlah doa dan perumahan kami ini. Rabbana ya Allah atina fit dunia hasana, wafil akhirasana wakinazabanar, wathil najatan nama beror, iya aziz, iya ghafar, ya Rabb alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih kepada Bapak Mulia di SAGMM. Bapak Ibu yang kami hormati, sidang ujian disertasi terbuka, promosi doktor ilmu psikologi Universitas Gunadharma segera ditutup oleh Direktur Program Pasca Sarjana Doktor. Dengan mengucap Alhamdulillahirrohbilalamin, sidang ujian disertasi terbuka pada hari ini, saya nyatakan ditutup. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara sidang ujian disertasi terbuka, promosi doktor ilmu psikologi Universitas Gunadharma yang dilaksanakan dalam jaringan telah selesai. Kami mengucapkan selamat kepada Dr. Siska Sartika beserta keluarga dan memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UGTV, baru saja sama-sama kita dengarkan Siska Sartika berhasil lulus dengan peredikat kelulusan sangat memuaskan. Alhamdulillah. Kita berikan tepuk tangan, kemudian kita juga patut bersyukur. Dengan demikian kan menambah daftar jajaran staff dan pengajar dosen di UU Skuladharma yang bergelar doktor. Alhamdulillah. Cerita sedikit Ibu, mungkin katanya sangat mengenal mengenal maksudnya promovenda kita yang sekarang sudah menjadi Dr. Indah Mulyani. Eh, Dr. Indah Mulyani. Eh, Dr. Siska. Dr. Siska maksud saya. Dr. Indah Mulyani. Yang sudah menjadi Dr. Siska Sartika. Baik. Selamat kepada Dr. Siska Sartika. Semoga dengan melalui proses penyusunan disertasi ini karena kan memang proses disertasi itu kan memang seperti kita menjalani, ya menjalani proses kehidupan gitu berubah untuk menjadi individu yang lebih baik lagi karena sudah ditempa oleh sekian banyak. Ya, disertasi itu bukan hanya sekedar nulis tapi juga seperti apa ya memaintains kemampuan personal kita gitu Pak kalau menurut saya gitu. jadi pengalaman tiap individu dalam menyusun itu beda-beda gitu ya jadi apa namanya kendalanya kemudian hambatannya pun beda-beda gitu ya tapi dengan judul disertasi yang menurut saya ini adalah bentuk nyata kolaborasi psikologi dan IT gitu ya yang betul-betul nyata gitu ya yang memang sudah sangat baik dan bagus sekali maka ke depannya mungkin akan banyak lagi melahirkan disertasi, judul-judul disertasi lainnya yang memang kolaborasi antara psikologi dan TI dengan tadi yang sesuai dikatakan oleh Ibu Dr. Dr. Matricia Hermita bahwa memang kita harus bisa kerjasama dengan tahu porsinya masing-masing dari bidang keilmuan untuk secara bersama-sama kolaboratif untuk menjawab tantangan nantinya di masa depan karena ini semakin berat betul jadi artinya memang butuh kerjasama betul kerjasama dari semua bidang yang terlibat di dalamnya betul baik, sekali lagi kita ucahan selamat ya betul selamat kepada Dr. Siska Sartika Dr. Indah Mulyani terima kasih sudah menemani kita sejak tadi pagi mudah-mudahan kita bisa berjumpa di episode berikutnya dan pemirsa jangan lewatkan juga nanti kami akan mengadakan siaran langsung untuk sesi yang kedua hari ini juga dari ilmu psikologi kami yang bertugas kemudian juga Ibu Indah mengucapkan terima kasih sampai jumpa pukul 1 siang nanti salam UGTV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati